Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita ke persiapan pas ganjil matematika kelas 7 part 8 atau part yang terakhir ini kita mulai di soal uraya nomor 34 gitu ya nah jadi disini nantinya agung memiliki tabungan di bank itu sebesar 700 ribu rupiah ya berarti agung uangnya itu ada 700 ribu rupiah ini diketahui ya kalau kalian membuat sementara tabungan mikro mikro itu berarti M sama dengan 3x min 50 ribu jika jumlah tabungannya itu sama dengan Andi maka M mikro itu sama dengan A gitu ya tentukan jumlah tabungan mikro nah maka ditanyakan uang dari mikro gitu ya seperti ini kita jawab caranya gimana karena sementara itu adalah M itu akan sama dengan tabungan si Andi ya eh si agung maaf jadi si mikro tabungannya itu jumlahnya sama akan dengan tabungan si agung makanya M sama dengan A nah sekarang si M nya sendiri dia kan adalah 3x min 50 ribu maka kita ganti ya jadi 3x min 50 ribu sama dengan A nya itu adalah tadi berapa 700 ribu ya maka 700 ribu nah seperti ini maka yang harus kita cari adalah nilai dari si X nya yang harus kita pindahkan adalah si min 50 ribu nya yang semulanya negatif maka akan menjadi positif ya jadi positif 50 ribu nah ini kan negatif ya atau pengurangan kalau dipindahkan ruas menjadi positif jadi 3x sama dengan 750 ribu rupiah maka X sama dengan karena ini perkalian 3 dikali X ini perkalian kalau dipindahkan ruas maka menjadi pembagian pembagi gitu ya jadi sama dengan X 0 nya itu ada 4 kita siapkan dulu 75 dibagi dengan 3 maka hasilnya adalah disini 2 disini 5 250 ribu nah tetapi kan yang tanya adalah uang Miko Miko itu rumusnya adalah M sama dengan 3x minus 50 ribu ini kita lanjutin ke sini maka 3x nya itu adalah tadi 250 ribu dikurang dengan 50 ribu nah jadi sama dengan 3x 250 ribu itu sama dengan 750 ribu dikurang dengan 50 ribu maka hasilnya adalah berapa? ya 700 ribu nah kita bikin kesimpulan jadi jumlah tabungan Miko adalah jangan lupa rupiahnya ya adalah 700 ribu rupiah koma 0 0 gitu ya oke kita lanjut lagi ke soal yang terakhir oke di nomor terakhir ini 35 banyaknya uang Andi adalah 2,5 kali banyaknya uang Budi jika jumlah uang mereka 84 ribu tentukan banyak uang masing-masing nah disini kita bisa lihat bahwa jumlah uangnya si Andi ini yaitu adalah 2,1 per 2 X karena kita gak tahu banyaknya uang Budi maka kita buat namanya X gitu ya nah sedangkan untuk si Budi itu adalah uangnya X karena kita juga belum tahu jika jumlah uang mereka adalah 84 ribu maka berarti 2,1 per 2 X ditambah X itu sama dengan 84 ribu jadi buat kalimatnya seperti ini ya kalau untuk model matematikanya maka ini kita menjadi pecahan biasa yaitu jadi 5 per 2 ya gimana caranya pak 2 dikali 4 ditambah 1 jadi 5 2 nya ini nanti tetap di bawah tambah X sama dengan 84 ribu nah sekarang si X ini bisa kita katakan bahwa nantinya akan menjadi 1 ya 1 X sama dengan 84 ribu nah bagaimana pak caranya kalau misalkan kita bertemu ini hitung-hitungan ya ini gak usah dimasukin ke jawaban nantinya ini hanya buat belajar jadi sama dengan 5 per 2 X ditambah kalau 1 ini 1 dikali 2 itu kan hasilnya adalah 2 tapi di bawahnya dia harus akan tulis 2 ya jadi X jadi sama dengan 7 per 2 X gitu ya jadi disini 7 per 2 X sama dengan 84 ribu nah sekarang karena kita membutuhkan nilai si uang undi aja uang budi aja maka 84 ribu dibagi dengan atau dikali dengan langsung aja ya kalau dibagi dia tetap 7 per 2 kalau dikali dia dibalik gitu ya jadi sama dengan X 84 dibagi dengan 7 itu 12 dan juga lupa 0 nya dikali 2 sama dengan X nya itu 24 ribu nah sekarang kita bisa lihat bahwa nantinya ini baru punyanya si budi ini dia ada duit 24 ribu rupiah nah sekarang untuknya si Andi gitu ya uang Andi ini kan berarti 2 1 per 2 dari nilai X X nya berapa yaudah tadi kan 24 ribu ya dikali dengan 24 ribu nah sama kita rubah juga 2 1 per 2 ini menjadi 5 per 2 dikali 24 ribu ini kita coret ini kita coret menjadi 12 maka 5 dikali 12 ribu ya ini dikali ya sama dengan 60 ribu rupiah jadi jadi ya uang budi 24 ribu rupiah ini RP nya lupa 24 ribu rupiah dan uang Andi 60 ribu rupiah gitu ya oke mungkin cukup sekian pembahasan kali ini apabila ada kesalahan maaf lebih topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.